Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa berhasil. Gimana, setuju gak Mas Fadi? Setuju, setuju. Ya, tapi jangan diplosetin ya, jadi manjodoh wajodoh. Itu nanti biar jodoh nanti. Ya, jadi sebetulnya saya terinspirasi kata-kata itu ketika saya yang dipaksa masuk pesantren itu diajarkan oleh ustadz saya dengan sebuah kata-kata yang menurut saya inspiratif sekali di minggu pertama itu. Jadi kami anak-anak baru, tiba-tiba kaget karena yang masuk kelas itu bukan seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan orang tua jenggotan gitu ya. Pake jubah gitu. Anak muda semangat, baju putih, lengan panjang, pake dasi. Dan dia teriak, manjada wajada. Habis itu kita bingung, ngapain orang teriak-teriak? Terus dia suruh, ayo kalian sama-sama teriak, rame-rame. Jadi kita berteriak pagi-pagi dengan sepenuh hati gitu ya, semangat muncrat sana-sini gitu ya. Nah lalu dia bilang, ini kata-kata yang luar biasa. Kalian pegang seumur hidup, insya Allah kalian akan berhasil. Nah itu kemudian saya jadikan tema buat novel Negeri Limau Menara. Dan kenapa itu saya jadikan tema? Karena saya merasa itu yang penyemangat saya. Kalau saya lagi capek, kalau lagi malas dalam berbagai macam kegiatan. Saya ingat, iya ya kita sama Tuhan itu sebetulnya cuma disuruh untuk kerja semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, yaudah serahin aja. Betul, biarkan yang di atas bekerja dengan caranya sendiri, kan. Padahal Anda berdua melalui suatu proses yang cukup panjang. Oh, jam terbang. Iya kan? Tanpa harus jadi pilot, tapi jam terbang dingin, kan. Ada yang harus nyasar ke pesantren dulu, ternyata jadi berkah, begitu kan. Dan Anda ternyata punya latar belakang sangat cinta dengan hewan, ya. Nah, tapi apakah semua aspek kehidupan itu ternyata mempengaruhi apa yang Anda hasilkan sekarang ini, Mbak E? Oh, itu sangat. Menurut saya, selain sekolah akademis, sekolah kehidupan itu jauh-jauh lebih berpengaruh kepada bagaimana orang melangkah dalam hidupnya. Termasuk apakah dia bisa meraih sukses atau enggak. Paling berpengaruh sekolah kehidupan. Itu sebabnya kalau menyambung dengan pertanyaan Mas tadi tentang generasi instan. Ya, memang sekarang kita dikelilingi banyak kemudahan, ya Mas. Internet begitu memudahkan kita. Dan kemudian sosial media memangkas banyak jalan untuk kita langsung bertemu dengan orang-orang yang ingin kita temui dan segala macam. Termasuk banyak penulis instan. Ya, karena mereka berpikir bahwa untuk menghasilkan karya, tentu kita butuh hal-hal yang bisa cepat relasinya. Misalnya ke penerbit, atau kita bisa bertemu dengan penulis-penulis besar seperti Pak Fuadi, gitu. Padahal sebetulnya di dalam proses kreatif yang paling penting itu adalah menekuni proses. Belajar betul-betul secara manual. Mengerahkan berpikir itu pekerjaan manual, menurut saya bukan pekerjaan instan, ya Mas ya? Betul. Total berapa tahun sih? Sejak pertama menulis sampai hari ini? Saya menulis biografi dari tahun 2003, buku Gris Jayanti pertama saya, dan kemudian sampai hari ini 46. Itu fenomenal itu ya? Iya. Sudah berapa tahun itu berarti ya? 10 tahun yang lalu, ya 13 ya? 13 tahun yang lalu, ya. Sudah berapa jumlah? 46. 46. Mas Fuadi, tahun berapa? Ingat pertama kali mulai menulis non-diari tadi? Padahal saya udah ngomongin. Non-diari mah tadi, udah amal, udah kapan, udah dikecil mah. Jadi sebetulnya saya pendatang baru di dunia menulis ya, karena saya baru menulis sebuah buku itu di tahun 2009. Sebelumnya saya selalu menulis berita, kena menjadi wartawan. Ya, wartawan. Nah, menulis berita itu ternyata... Anda ada kesamaan dong, berdua, sama-sama mantan jurnalis gitu kan? Tapi benar, menjadi wartawan itu adalah sebuah tempat belajar yang baik. Kalau menurut saya, menjadi wartawan itu seperti melatih otot kita, tapi otot menulis. Dan itu dilatih tiap hari, nggak punya alasan gitu-gitu kita nggak menulis kan? Karena deadline. Karena deadline. Tapi itu sebetulnya melatih otot. Makanya siapapun yang mau menjadi penulis, menurut saya, latihlah otot menulisnya. Dengan melakukan kegiatan menulis ya setiap hari. Termasuk menulis status gitu ya. Dan sekarang kan ada social media. Apa ya, istilahnya dengan teknologi internet, hidup semakin cepat dan tanpa ada batas-batas atau sekat-sekat lagi. Anda merasa diuntungkan nggak sih dengan itu? Saya rasa teknologi tidak bisa kita tinggalkan. Kita mau tidak mau, kita harus akui bahwa kita masuk ke dunia seperti sekarang ya mas ya. Kita harus mengejas, harus menyesuaikan diri. Tapi satu lagi seperti yang tadi Mas Ahmad bilang, tetap ada unsur hati, unsur manual yang kita tetap harus pertahankan. Karena sebetulnya nilai art kita ada di sana. Gimana cara mempertahankan jiwa itu tadi? Beruntungnya kita penulis buku. Karena di dalam menulis buku itu adalah bagaimana kita membuat satu rangkaian tulisan panjang yang berjiwa, yang orang bisa enjoy. Bandingkan dengan orang yang harus menulis news pendek untuk keperluan situs. Apalagi menulis status di sosmed. Ratunya kalau menulis status. Setiap lalu bikin gitu ya. Terus biar tetap di maintain itu caranya gimana? Kalau saya itu membutuhkan hidup saya sendiri aja udah sekolah kehidupan saya ya. Dan saya memang banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki masalah hidup ini kayak ada alam di diri saya. Kalau ada orang punya masalah bisa teteh, 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 pengen nanya, kepengen sharing. Itu saya menikmati itu. Saya paling tidak males mendengarkan orang bicara. Bukan untuk ngadu, bukan. Karena saya pikir itulah seni kehidupan ya. Setiap dari setiap diri kita, mas, mas Wadi. Saya yakin di dalam hatinya ada drama sendiri-sendiri. Kita semua sebetulnya tiap pagi bangun bertarung apakah kita bisa bertahan hari ini. Berarti Anda juga berdua adalah pendengar ya. Iya. Karena memang seperti katanya siapa yang di Tibet itu? Dalai Lama. Dalai Lama. Kalau kita berbicara kita hanya mengulang-ulang apa yang kita sudah tahu. Tapi kalau kita mendengar sebenarnya kita mendapatkan banyak hal baru. Wah, keren. Keren. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Bahasa saya juga. Ya, bahasanya buku pertama. Ya, besok udah jadi buku nih. Sama ini, ya kan? Mas Wadi, apa yang membuat Anda tetap ketika mulai menulis, happy banget gitu kan? Sehingga mengalahkan semua hal-hal yang bisa membuat Anda berhenti menulis? Sebetulnya awal menulis saya karena tidak happy. Karena galau. Jadi saya waktu itu. Udah pulang kuliah dari Amerika. Jadi saya waktu itu sudah belajar di beberapa negara. Udah bekerja juga di luar negeri. Pokoknya udah nyaman sekali hidup. Dan pulang ke Indonesia juga nyaman gitu. Tapi... Lalu berapa balik? Saya 2002. 2002 balik. Nah, di tengah kenyamanan itu sebetulnya malah nggak nyaman. Jadi malah saya galau gitu. Apa yang terjadi? Apa yang membuat galau? Karena melihat apa atau merasakan apa? Yang membuat saya galau itu, saya ingat pesan dari Kiai saya dulu. Kalian jadi apa saja, tapi jadilah manusia yang bermanfaat. Dan untuk menjadi manusia bermanfaat, punya cara dan misinya masing-masing. Bermanfaat itu bukan buat keluarga dan teman saja. Kalau bisa lebih luas. Saya bingung nih. Kalau keluarga dan teman udah. Lebih luas gimana caranya ya? Dan ada pencarian ke dalam, apa yang bisa saya lakukan? Dan saya ingat saya terbiasa nulis. Nulis ini modalnya dikit banget, tapi efeknya luar biasa. Betul banget itu. Modalnya setangkai pulpen, secari kertas, sebongkah hati. Tidak, betul. Sebongkah hati itu yang berat. Bagi seorang AE, Mas Wadi, apa yang membuat Anda melihat sesuatu, kemudian dari melihat jadi tulisan? Apa kira-kira? Kalau saya sangat, emosi saya itu sangat berdekatan dengan penderitaan ya. Karena saya mengalami bagaimana bangkit dari situasi yang gelap, kemudian sampai bisa menjadi hidup lebih baik gitu ya. Dan saya memang selalu terinspirasi untuk melihat bagaimana seseorang keluar dari kesulitan. Itu menjadi satu moto di hampir semua buku saya. Salah satu syarat yang ingin saya dapatkan adalah dia harus memiliki sisi perjuangan hidup yang bisa saya share ke orang banyak. Siapapun dia sebenarnya, tapi... Karena banyak sekali orang dewasa ini misalnya email, Mbak AE, kenapa bikin dia? Dia itu siapa? Dia nggak hebat. Itu adalah satu kesalahan umum di sini yang mengatakan bahwa orang yang menulis biografi itu haruslah seorang general yang terkenal, artis yang diva, dan segala macam. Seorang tukang beca, bahkan mungkin dia memiliki nilai hidup lebih baik dari saya. Kita tidak bisa menjudge. Ini soal nilai hidup ya? Jadi itu rule paling dasar menulis biografi adalah kita harus menghargai kehidupan orang lain. Waduh. Berat sekali. Tapi betul-betul ya, sangat inspiratif ya. Saya mendapat bisikan untuk kita samuris sampai berikutnya. Saya tadinya mau ngomong agak berat lagi gitu kan, tapi kena speechless dan akhirnya dapat inspirasi dari Anda berdua. Kita sambung di segmen berikutnya, Pemirsa. Tetap bersama saya dalam DK Show.